Taman Mangrove Pantai Tanjung Burung di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mempawah Hilir, telah lama ditutup akibat pandemi virus corona. Memasuki masa new normal, objek wisata yang baru dibuka pada bulan Februari lalu ini dibuka kembali. Namun ada sejumlah aturan yang wajib diikuti pengunjung jika datang ke lokasi yang terletak sekitar 5 km dari kota Mempawah ini. Warga diwajibkan mencuci tangan dan mengikuti protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah. Pembukaan Taman Mangrove yang dibangun secara swadaya ini disambut baik masyarakat. Ya tempat wisata ini bagus, cuman belum berkembang untuk banyak dirinovasi. Kenapa bang? Tahu dari lokasi ini dari mana bang? Kami tahu dari kawan-kawan, banyak yang kasih tahu gak. Coba lah datang ke sini. Taman Mangrove Pantai Tanjung Burung dibangun atas keprihatinan warga karena abrasi yang terjadi. Pada tahun 1984, jarak Pantai Kedaratan mencapai 700 meter. Namun saat ini, Pantai Mempawah arah selatan ini hanya 20 meter jaraknya dengan daratan. 5.000 pohon mangrove pun ditanam untuk menghalau abrasi. Niat awal untuk menjaga kelestarian alam berkembang menjadi peluang ketika masyarakat antusias untuk datang dan melihat kawasan ini. Kalau memantau sudah, sudah ada 18 tahun ini dulu. Kalau dari pihak kemasyarakat, cuman mengharapkan dari penyelitian perintah, panggak mengharapkan sebarang ketika masyarakat antusias untuk mengejaompa. Yang lebih satunya, persembahan ada 14 pantai. Untuk masuk ke lokasi wisata ini, warga cukup membayar 5.000 rupiah. Pengelola mangrove Pantai Tanjung Burung berharap ada bantuan dari pemerintah kabupaten sehingga mereka dapat menyempurnakan objek wisata ini.